Jum'at ini dengan membaca Umar Kitab Al-Fatiha. Amin. Al-Fatiha. Dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunianya kepada kita sekalian. Sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas pada hari ini. Masih di suasana bulan sawal, maka izinkan saya, pimpinan dan juga pembina Majlis Taklim Abu Anifa di Bogor. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menang dan menjadikan orang-orang yang berbahagia. Dengan telah sampainya di bulan sawal, yakni melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amal, ibadah kita selama bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa berada di dalam keadaan fitrah. Yang terus berada dalam kebaikan, di dalam keimanan, di dalam ketakwaan. Yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khusus kepada seluruh jamah dan pemirsa kelam TV yang selama ini mengikuti kajian kita. Saya secara pribadi dan organisasi dari Majelis Taklim Abu Hanifah maupun dari Dewan Da'wah Islamia Indonesia Kota Bogor. Memohon maaf lahir dan batin atas segala khilap, atas segala salah dari lisan maupun perbuatan. Semoga saudara-saudara ku sekalian dapat memaafkan dan mudah-mudahan kita disatukan di dalam golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Yang mudah-mudahan kelak diwarisi atau mewarisi surga yang diganjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbakti termasuk kita di antaranya. Saudara ku, para jamaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu di ramadah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kelam TV dimanapun berada. Masih di dalam suasana sawal ini, maka kajian aki dan akhlak Jelis Abu Hanifah kita mulai kembali. Sebenarnya sudah dimulai sejak hari Jumat yang lalu. Kita sudah memulai kajian, tetapi untuk live baru kita laksanakan bersama kelam TV sore hari ini. Tema kajian kita adalah menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ini tentu saja melanjutkan kajian akhida dan akhlak kita, membahas tentang Surat Yasin. Dan hari ini kita membahas ayat yang kelima dan yang keenam. Allah berfirman Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa, yaitu Allah, penguasa alam semesta raya yang sebenarnya. Artinya penguasa yang sebenarnya. Dan tidak ada yang dapat menghalanginya, maksudnya tidak ada yang dapat menghalangi Allah SWT dalam menjalankan kekuasaannya untuk mengatur, untuk melindungi, untuk memberikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik di langit maupun yang di bumi. Dan tidak ada yang dapat mengalahkannya, artinya maha perkasa itu Allah tidak akan ada yang mampu mengalahkannya dalam segala hal, atau yang dapat menandinginya dalam segala kekuasaannya, lagi maha penyayang. Tan zil al azir rahim, lagi maha penyayang, maksudnya maha penyayang kepada seluruh makhluknya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Kemudian, ayat yang ke-6nya, Allah menjelaskan, Agar kamu, maksudnya ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, agar kamu memberikan peringatan dengan Al-Quran yang penuh hikmah, yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang syarat dengan berbagai macam rahasia-rahasia hikmah, dan juga pelajaran. Jadi, agar kamu memberikan peringatan dengan Al-Quran yang penuh hikmah, dan penuh pengajaran itu, kepada kaum, yaitu umat manusia, yang ketika itu adalah jazirah Arab, yaitu kaum yang berada, yang menghuni di jazirah Arab. Tetapi, karena Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia, maksudnya juga untuk seluruh manusia yang lainnya. Yaitu kepada suatu kaum atau masyarakat manusia yang bapak-bapak mereka, maksudnya bapak-bapak mereka adalah suatu kaum yang belum didatangi atau belum mendapatkan pimpinan, petunjuk agama dari Allah SWT, dari agama yang benar. Belum pernah diberi peringatan, maksudnya diberi peringatan dengan ajaran Al-Quran, dengan wahyu Al-Quran, sehingga atau karena itu mereka lalai. Jadi, ayat ini, ayat yang ke-6 ini, menjelaskan, agar kamu memberikan peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai, atau mereka itu kemudian melakukan penyimpangan. Jadi, yang dimaksud dengan memberikan peringatan, yaitu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai seorang rasul yang berkewajiban menyampaikan peringatan dan pengajaran dengan wahyu itu, atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT itu kepada suatu kaum, yaitu kaum Qurais ketika itu, atau bangsa Arab ketika itu, tetapi juga kepada kaum-kaum yang lain, yang bernama manusia, yang bapak-bapak mereka, maksudnya orang tua-orang tua mereka, sebelumnya belum pernah didatangi oleh rasul, atau belum pernah mendapatkan rasul dari kalangan mereka sendiri, sehingga mereka itu lalai, maksudnya tidak mengerti terhadap hukum-hukum syariat agama Islam, atau syariat-syariat yang Allah turunkan, dan belum memahami juga tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, dan yang tidak disyariatkan, tidak mengerti mengenai akhlak yang terbimbing, yang ditudai oleh Allah SWT, dan akhlak-akhlak yang menimbulkan kemurkan Allah SWT. Jadi oleh karena itulah mereka masih tercampur baur, karena belum pernah mendapatkan pengajaran, belum pernah mendapatkan peringatan dari Al-Quran. Sehingga hidup mereka itu ada yang tercampur, yang baik-baik dengan yang buruk-buruk, seolah-olah itu berkaitan dengan naluri manusia, dan tidak boleh ada yang melarang-larangnya. Nah itulah sehingga mereka masih menyimpang atau masih lalai. Nah, setelah ku jamaah sekalian dan para pemirsa Kelam TV dimanapun berada, sehubungan dengan ayat yang ke-6 ini, atau ayat yang berbunyi, di dalam hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, dijelaskan dalam Sohih Bukhari, bahwasannya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, yaitu Al-Awaki telah menceritakan kepada kami Husayn berkata, dalam jalur yang lain, telah menceritakan kepada ku Sa'id bin An-Nadir, berkata, telah mengabarkan kepada kami Husayn berkata, telah mengabarkan kepada kami Syayar berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid, yaitu Ibnu Suhaib. Silahkan masuk saja, langsung saja masuk, yaitu Al-Awakum Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu Ibnu Suhaib Al-Fakir berkata, telah mengabarkan kepada kami, Al-Awakum Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, Ya, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh satu bulan perjalanan. Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci, maka dimana saja salah seorang dari umatku mendapati, waktu sholat, ndaklah ia segera sholat, dihalalkan untuk kuhar perampasan perang, yang tidak pernah dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku, aku diberikan hak untuk memberikan syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi, dijelaskan dalam surat yasin tadi, Maksudnya tidak hanya untuk orang kurai saja, atau untuk bangsa Arab saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Jadi, ini penjelasan tentang isi tafsir surat yasin ayat yang ke-6. Sehingga mereka itu kemudian menjadi lupa. Alhamdulillah, jamaah sudah hadir nih, saudara-saudaku, walaupun hujan, ternyata semangatnya luar biasa. Tetapi, mohon maaf, tadi sudah kita mulai. Jadi, karena yang lain juga sudah menunggu, di kalam TV juga sudah menunggu, sehingga kita sudah mulai. Jadi, kita ulangi lagi. Dari awal sedikit, kita membahas surat yasin, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Di mana Allah berfirman, di dalam surat yasin, ayat yang ke-5, Tanji lalajizir rahim, berhitung di rakau mamma ujra'a ba'um ba'um wafilum. Sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yaitu Allah yang maha penguasa alam semesta raya, dan juga segala isinya, termasuk langit dan bumi. Dan tidak ada yang dapat menghalang-halanginya di dalam menjalankan kekuasaannya, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya atau menandingi terhadap segala keperkasaannya atau kekuasanya itu, dan lagi maha penyayang, yakni kepada seluruh makhluknya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Kemudian, agar kamu memberikan peringatan dengan Al-Quran itu, dengan petunjuk wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu, sebagai hikmah dan pelajaran bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mentaati hukum-hukum Allah, bagaimana mengamalkannya, sehingga akhlaknya itu mengetahui akhlak yang baik dan mengetahui akhlak yang buruk, sehingga memilah dan memilih untuk menjadi orang-orang yang berakhlak baik, agar Allah ridha, agar Allah sayang. Sementara setelah mengetahui mana akhlak yang buruk, yakni kezaliman, kemahsyatan, dan lain sebagainya, sehingga kita terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk, sehingga Allah tidak marah atau tidak murkah, tidak menyediakan azab kepada kita sekalian. Nah, ini tadi berkaitan dengan ayat yang ke-enam. Nah, timbul perselisihan ketika mengamalkan surat yasin ini. Perselisihan itu bahkan bisa jadi sampai sekarang. Problema umat dan adanya perselisihan tentang pengamalan surat yasin. Karena telah beredar hadis-hadis yang naudu atau yang disebut dengan palsu. Tetapi telah diamalkan sampai saat ini, yakni sebuah kebiasaan. Membacakan surat yasin kepada orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal dunia. Nah, inilah perselisihannya. Terjadi penyimpangan di dalam pengamalannya, seolah-olah yasin itu dibacakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu adalah bagian dari sunnah. Padahal ternyata itu adalah hadis palsu atau hadis yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, di dalam Musnad Ahmad nomor 19.415 telah menceritakan kepada kami Arim. Orang yang tidak dikenal. Jadi, dijelaskan dalam hadis ini telah menceritakan kepada kami Arim. Orang itu tidak dikenal. Artinya, Arim ini siapa? Ini pertama. Kemudian telah menceritakan kepada kami Muktamir. Derajatnya Matjuhul. Matjuhul itu artinya tidak dipercaya orang yang bernama Muktamir. Pertama, Arim ini tidak tahu siapa. Apakah dia sahabat dari jalur mana? Tidak dikenal. Yang kedua, kemudian diceritakan oleh Muktamir. Artinya, Muktamir ini seolah-olah bercerita. Mendapatkan cerita. Tapi dia tidak percaya dari ayahnya yang bernama Sulaiman. Dari seorang laki-laki ayahnya, yaitu Turhan. Turhan juga orang yang tidak dikenal di kalengan perawi hadis. Apakah tabi'in atau tabi'in atau bahkan mungkin derajatnya sahabat tidak dikenal. Tidak diketahui identitasnya yang sejelasnya. Padahal di dalam hadis itu, orang yang melihatkan hadis harus jelas identitasnya. Apakah dia sahabat dari jalur yang mana? Nah, selanjutnya. Jadi, seolah-olah Muktamir ini mendengar dari ayahnya yang bernama Sulaiman. Sulaiman, ayahnya Muktamir ini mendengar dari Turhan. Padahal Turhan ini tidak jelas siapa. Kemudian, yang berkata, ia mendengar dari Makkil. Dan Makkil bin Yasar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Jadi begitu. Artinya, ada seseorang yang bernama Makkil bin Amr. Kemudian, dia menyampaikan hadis kepada Turkan. Turkan ini kakeknya Muktamir. Tapi, tidak jelas orang ini siapa. Kemudian, Turkan memberikan penjelasan kepada Sulaiman. Ya, ini bapaknya Muktamir. Kemudian, Muktamir ini menjelaskan kepada Harim. Harim ini pun orang yang tidak diketahui siapa. Tapi, isi hadisnya, matan hadisnya. Rasulullah bersabda, Al-Baqarah adalah Al-Quran. Kedudukan yang tertinggi dan puncaknya. Delapan puluh malaikat turun menyertai masing-masing ayatnya. La ilaha illahu walhayyul qayyum di bawah aras. Lalu, ia digampungkan dengannya. Atau digampungkan dengan surat Al-Baqarah. Hadisnya sepertinya bagus. Tapi, lagi-lagi ini diragukan. Dan juga derajatnya bahkan dinyatakan palsu. Lanjutnya, ya. Lalu, ia digampungkan dengannya. Atau digampungkan dengan surat Al-Baqarah. Sedangkan Yasin adalah hati Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya. Sedang ia mengharap ridha Allah. Kabar Allah. Dan akhirat, melainkan dosanya akan diampuni. Kemudian, bacakan surat tersebut terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Ini di kalimat terakhir ini. Bacakanlah surat tersebut terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Jadi, ini. Hadis ini. Tidak ada pembandingnya. Tidak ada penguatnya. Sepertinya isinya bagus. Yang menjelaskan Al-Baqarah itu adalah kedudukan yang tertinggi di dalam Al-Quran. Memang ini benar sebenarnya. Al-Quran memang paling banyak ayatnya. Dan dijelaskan dalam hadis ini. 80 malaikat menyertai masing-masing ayatnya ketika diperunkan. La ilaha illahu alhayul qayyum. Di bawah alas. Lalu ia digabungkan dengan surat Al-Baqarah. Sedangkan surat Yasin adalah hatinya. Surat Yasin adalah hati dari Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin. Sedangkan ia mengharap peridu Allah. Kabar kawal ta'ala. Dan mengharapkan akhirat. Melainkan akan diampuni dosanya. Ya. Malah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada kalimat terakhir ini. Bacakanlah surat tersebut terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Inilah sebenarnya termasuk penyimpangannya tadi. Ya. Jadi sebenarnya kalimat hadis itu meragukan. Atau bahkan palsu. Kesimpulannya. Ya. Hadis ini. Ya. Ini mengamalkan surat Yasin. Dibacakan terhadap orang-orang yang mati. Atau yang sudah mati. Adalah sebagai hadis palsu. Tidak bisa dijadikan dasar untuk dilakukan. Ya. Untuk diamalkan. Untuk dibacakan di hadapan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apa alasannya? Jadi para ulama sudah menjelaskan. Dan alasan pertama. Turkan tadi. Yang disebut oleh Muqtamir sebagai seorang laki-laki dari ayahnya. Padahal. Ya. Seorang. Prawi hadis itu biasanya tahu namanya persis. Tidak menyebut seseorang dari ayahnya. Ya. Kalau di dalam silsilah orang Arab itu. Kakek neneknya sampai ke Nabi Muhammad itu tahu. Ya. Makanya ini aneh. Muqtamir ini menyebut Turkan. Tapi dengan seseorang di antara ayahnya. Kan berarti beragu-ragu terhadap kakeknya sendiri. Masa ia ragu-ragu? Kan gitu. Ya. Berarti perawi hadis yang bernama Muqtamir. Yaitu dari cucu Turkan ini sebagai anaknya Suleiman sendiri. Beragu. Di dalam menyebutkan nama dan identitas kakeknya tersebut. Hal ini tidak mungkin terjadi di kalangan bangsa Arab. Yang sangat keliti. Sangat hafal terhadap nasab keluarganya. Keatasnya itu tahu. Ya. Anaknya siapa. Bin-bin kakek-kakeknya. Bulitnya sampai ke cucu. Atau ke Nabi Muhammad SAW. Atau keluarga siapa. Paham. Ya. Tidak mungkin lupa. Sedangkan Muqtamir ini ragu. Masa dengan kakeknya sendiri ragu. Artinya di sini tidak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua. Menurut Muqtamir. Kakeknya yang bernama Turkan tersebut. Mendengar dari Makil bin Yasar. Padahal di kalangan perawi hadis. Atau periwayat hadis. Turkan pun tidak dikenal. Dan tidak pernah diketahui identitasnya secara jelas. Jadi tidak tahu orang ini siapa. Apakah benar-benar ada yang bernama Turkan itu. Atau hanya sekedar nama hayalan karangan dari Muqtamir. Ketiga. Muqtamir bin Sulaiman di kalangan perawi disebut orang yang tidak dapat dipercaya. Ucapannya tidak jelas. Berubah-rubah. Artinya tidak dapat dipercaya itu. Ucapannya seperti ngacok. Kemudian perawi berikutnya. Yang bernama Arim. Yang mendapatkan kabar dari Muqtamir. Jika tidak dikenal. Artinya tidak dikenal. Tidak ada perawi hadis yang bernama Arim ini. Sehingga hadis ini dapat dipastikan adalah palsu. Sehingga walaupun isinya sepertinya bagus. Tapi kalau hadisnya palsu. Tidak boleh diamalkan. Karena apa? Nanti kita akan ditanya. Dari mana kamu mengamalkan ini? Siapa yang mengajarkannya? Kan gitu ditanya. Begitu kita tidak tahu. Kita akan dimintai pertanggung jawaban. Jadi ini pertanggung jawabannya berat. Dan ini juga bertolak belakang. Atau tidak sesuai dengan isi surat yasin sendiri. Di ayat yang ke-6, 9, dan ke-70. Apa bunyinya? وَمَا عَلَّمْنَهُ الشَّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَهِ إِنْهُوَ إِلَّا لِكْرُوَ وَقُرْعَانُ مُبِينَ لِيُنْذِرَ مَنْكَانَ حَيَّا وَيَحَقْوَ الْقَوْنُ عَلَى الْقَافِرِينَ Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain. Hanyalah pengajaran atau pelajaran. Dan kitab yang memberi penerangan yang sangat jelas. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup hatinya. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu dibacakan kepada orang yang sudah mati. Karena Al-Quran itu harus disampaikan kepada orang yang masih hidup. Supaya apa? Mendapatkan pelajaran. Supaya mendapatkan peringatan. Yang sudah mati, tidak bisa lagi. Tidak bisa ditolong lagi. Kalau dia orang yang baik, ya insya Allah dia akan mendapatkan pahala, amal kebaikannya. Kalau dia orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, tidak bisa dibacakan surat yasin, kemudian diampuni dosanya. Jadi begitu maksudnya. Jadi bertolak belakang hadis itu tadi dengan isi Al-Quran surat yasin sendiri. Jadi supaya dia, Muhammad, memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih hidup hatinya. Dan supaya pastilah terjadi ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Nah kalau orang yang meninggal tadi sudah kafir, kemudian dibacakan surat yasin, 7 hari, 7 malam, kemudian diampuni. Mual bisa. Ya sudah jelas tidak bisa. Ayat Al-Quran, apapun juga dibacakan kepada orang yang masih hidup. Supaya apa? Jadi pelajaran. Supaya jadi peringatan. Sehingga dengan membaca Al-Quran itu, dijelaskan isinya, dia mengerti. Oh ini kita tidak boleh begini. Kalau begini kita akan mendapatkan murka dari Allah. Itu maksudnya adalah larangan-larangan. Oh kita harus mengamalkan yang seperti ini. Supaya Allah sayang, supaya Allah ridha. Nah itu maksudnya. Nah bagi orang yang masih hidup kan bisa mengambil pelajaran dan peringatan. Bagi orang yang mati, mau dibaca 70 kali, tidak bisa merubah. Karena sudah terlanjur meninggal dunia. Nah inilah masalahnya. Jadi karena itu, membacakan surat yasin terhadap orang-orang yang sudah mati itu tidak ada dasar hukumnya di dalam ajaran agama Islam. Bagaimana kalau kita ingin bertawasul? Maksudnya, kita membaca surat yasin supaya doa-doa kita untuk si mayat atau si jenazah atau orang yang sudah meninggal itu diterima. Itu tidak apa-apa. Artinya surat yasin itu dibaca untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya Allah ridha, sehingga ketika kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah SWT. Ini yang mesti diluruskan. Ya, ibu dan jemaah sekalian. Jadi, membaca surat yasin itu tidak untuk memintakan pengampunan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi, membaca surat yasin adalah untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang masih hidup. Supaya mengambil pelajaran dan dapat peringatan. Kalau kita berdoa didahulu dengan membaca surat yasin, atau pulhu, al-falak, anas, ayat kursi, dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Maksudnya, kita memohon dibukakan jalan supaya Allah riba. Supaya Allah mengabulkan dan rela mendengar doa kita. Nah, baru doa kita itulah yang kita sampaikan. Jadi, tidak ada istilahnya surat yasin itu dikirimkan supaya mayatnya diampuni dosanya. Tidak ada. Ibu ya, ini jemaah sekalian harus betul-betul memahami. Supaya kita tidak salah mengerti. Tidak salah keyakinan. Tidak salah akidah. Keyakinan kita bahwa surat yasin itu kita baca sebagai pintu masuknya. Istilahnya, apa namanya, kulonwun atau kuntan kepada Allah SWT. Supaya Allah membuka pintunya, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, doa kita yang ingin kita sampaikan di hijabah oleh Allah SWT. Jadi, kita boleh membaca yasin, boleh membaca ayat kursi, kulhu al-falak anas, ketika kita punya hajat. Kita misalnya mau berangkat musafir, silaturahim ke saudara yang jauh di Sukabumi misalnya, atau di Luliang, atau di mana, di daerah lain-lain. Supaya kita di dalam perjalanan dilindungi oleh Allah SWT. Kemudian, misalnya kita ngaji dulu, misalnya baca yasin, baca ayat-ayat yang lain, kulhu al-falak anas. Terus minta kepada Allah, kami akan melakukan perjalanan. Kami akan musafir, kami akan silaturahim ke saudara kami, atau ke orang tua kami, atau siapa. Jadi, dalam perjalanan ini, kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungi kami dari segala mara bahaya. Berikan kemudahan dan keselamatan sampai dengan tujuan. Jangan ada kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan. Itu boleh. Jadi, doa apa saja. Kemudian, kalau kita mau ziarah di rumah, kita ngaji dulu. Mau ziarah kubur orang tua kita, atau saudara kita yang sudah meninggal. Kita ngaji dulu, yasin, kulhu al-falak anas, ayat kursi, dan sebagainya. Boleh. Kemudian, kita baru berdoa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Tapi, jangan ada keyakinan, yasin, al-falak anas, kulhu tadi, kemudian menjadi sarana untuk diampuni dosa bagi si ma'ayit. Tidak ada. Atau pahalanya kemudian dikirim ke sana. Sudah tidak ada yang bisa merubahnya, karena sudah terlanjur meninggal dunia. Jadi, paham ya, ibu-ibu ya? Jadi, begitu. Nah, catatan kita yang khusus adalah, seharusnya kita tidak mengamalkan hadis-hadis yang sifatnya palsu. Atau yang maudu, ya. Palsu. Meragukan. Karena yang namanya meragukan itu nanti akan dipintai pertanggungjawaban. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Isra ayat 36. Allah menjelaskan. Wala taqfu ma lais salakabihi ilmun inna sam'a wal basyara wal ku'ada kullu ula'ika kana'anhu mas'ulah. Janganlah kalian mengamalkan sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya, tidak mengerti dasarnya. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tadi pertanggungjawabannya, kamu mengamalkan ini, mempunyai keyakinan seperti ini dari siapa? Siapa yang mengajarkan kamu? Jadi, itu nanti. Kalau kita tidak punya dasar, kita dimintai pertanggungjawaban. Apalagi seolah itu menjadi pahala bagi orang yang meninggal dunia. Yang ngasih pahala kan Allah, bukan orang, bukan kita. Nah, dasarnya harus jelas. Sehingga kita jangan mengamalkan segala sesuatu yang ragu atau yang tidak jelas. Karena apa? Allah melarang itu. Jangan kalian melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya, tidak tahu dasarnya, tidak ada dalilnya. Begitu maksudnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasul juga mengingatkan. Yang meragukan itu, jangan kalian lakukan. Artinya yang tidak jelas, dasarnya. Kadang-kadang suka berselioran, tuh, hadis-hadis di WhatsApp, saat ini sudah masuk bulan ini. Begini-begini. Sepertinya isinya bagus, tapi itu ternyata hadis palsu. Tidak usah lah kita ikut menyebarkannya. Bisa bahaya. Rasul mengatakan, Rasul menjelaskan, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu. Kalau tadi terjadi perselisian pendapat, berarti meragukan. Apalagi tidak jelas, ini hadisnya benar atau enggak. Kalau enggak benar, jangan kita ikut menyebarkannya. Melakukannya saja sudah tidak boleh, apalagi menyebarkannya. Ini kadang-kadang suka semangat orang berdakwahnya, kita enggak ngerti dasarnya. Enggak ngerti ilmunya. Main kopi paste, disebarkan. Padahal ternyata itu adalah kedustaan atau pemalsuan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan barang siapa yang berkata-kata, yang menyampaikan suatu atas namaku, padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka enggaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nauhubillah min zalik. Dia berkata-kata, menyampaikan ini hadis dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak berkata itu. Maka dia telah berdusta atas nama Rasul, sehingga kedudukannya, tempat duduknya di dalam neraka. Nauhubillah min zalik. Itulah makanya kita harus mengaji. Itulah makanya kita harus belajar. Itulah makanya kita harus berus membaca ayat Al-Quran dan penjelasan-penjelasan tentang hadisnya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terumbang abis. atau yang keyakinan kita hanya ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan itu nanti akan berbahaya, akan dibintai bertanggung jawaban. Ketika itu berkaitan dengan akidah, artinya dengan keyakinan, dengan syariat, kemudian menjadi keyakinan, padahal itu salah, padahal itu menyimpang, maka dia telah berbuat yang tidak baik, menyebarkan kepalsuan. Kita menyebarkan ho'ok saja sekarang dihukum. dengan apa namanya, kita menyebarkan ho'ok kan di penjara, bisa sampai 8 tahun itu. Dengan undang-undang yang ada. Apalagi undang-undang Allah kan. Ho'oknya atas nama Allah dan atas nama Rasulullah s.a.w. Wah, bahaya lagi. Maka suruh menempatkan, suruh menyiapkan tempat duduknya dalam geraka. Emang mau kita mau di dalam geraka? Kan tidak mau. Itulah makanya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ragu-ragu di dalam masalah agama. Kalau ragu-ragu, bertanya, kalau memang ragu, jangan dilakukan. Kalau memang ragu-ragu, jangan dilakukan dan jangan ikut-ikutan. Apalagi ikut menyebarkannya. Maka itu akan terjadi berbahaya dan bahayanya bisa menjadi bahaya amal jari yang nanti orang tersesatkan dengan kita. Kita dimintai pertanggung jawaban, kita sendiri bingung. Tidak bisa. Jawablah. Jelakalah kita. Nah, ini dua ayat surat Yasin yang sudah kita jelaskan menyambung tentang kajian akhidah dan akhlak. membahas surat Yasin. Insya Allah, hari Jumat yang akan datang kita lanjut dengan ayat yang ke-7, 8, dan 9 surat Yasin. Supaya kita tahu ya, jadi surat Yasin ini kan maskur, sering dibaca di malam Jumat. Jadi begitu, Yasinan istilahnya. tidak ada masalah, silakan saja. Yang penting, jangan diamalkan dengan cara yang tidak baik, dalam arti dengan tujuan yang tidak benar. Termasuk diantaranya tadi, supaya orang yang sudah meninggal diampuni. Ya, dibacakan kepada orang yang sudah meninggal supaya diampuni dosanya, itu tidak ada dasarnya. Sama sekali. Allah Alam Bishawab sudah jam 16.45. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Termasuk juga dari Youtube, barangkali ada. Ya, ditunggu pertanyaannya. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Silakan. Pada usulnya mengalami doa itu niring-niring. Jadi, mereka itu hanya sejadar pada jasin sudah niring. Ya. Ya, itu adalah bagian dari yang belum paham. Seharusnya yang namanya ngirim itu doa itu. Doanya Allah ma'firlahu. Jadi, orang yang sudah meninggal kalau laki-laki, Allah ma'firlahu. Warhamuhu. Wa'afihi wa'fuanhu. Wa'akrim nuzulahu. Wa'wasik madukholahu. Dan seterusnya. Itu doa untuk jenazah. Untuk arwah. Untuk mayat. Bahasa kita juga boleh. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ampunilah dosa orangtuaku bernama siapa misalnya disebut. Disebutkan satu persatu. Kasihanilah dia. Sayangilah dia. Terimalah mali ibadahnya. Lapangkan kuburnya. Dan berilah kenikmatan serta masukkanlah ke dalam surga. Itu doanya. Justru-judul yang disebut ngirim itu itu. Yang pendek itu justru yang ngirim. Iya. Biarin pakai bahasa Sunda. Biarin pakai pokoknya bahasa yang kita paham. Yang kita mengerti. Jadi itulah yang ngirim disitu bahasa itu. Baca surat yasin. Baca ayat kursi. Baca alat ikhlas. Al-falat anas. Talilnya dan sebagainya. Itu bukan ngirim. Itu yang disebut dengan tawasulan. Ya. Ngirimnya itu justru doanya itu. Makanya ketika doa jangan sampai main-main. Ini saya kadang-kadang itu doanya apa? Ambilnya kenceng tapi doanya gak jelas. gitu ya. Jadi kadang-kadang bingung gitu ya. Ini doanya apa sih sebenarnya kita mengaminkan doa itu kan karena berdoa kepada Allah meminta kepada Allah ya diaminkan. Tapi kalau doanya gak jelas ya ambilnya kenceng-kenceng di ngaminkan. Kalau kan abis dari kampung bapak. Kalau makan memang kalau makan enggak apa-apa ya. jadi ya ya betul pakai bahasa Sunda yang penting tadi. Itu namanya yang namanya ngirim itu justru itu doa itu yang penting. Ya iya daripada panjang-panjang malah bingung. Pak Beli jengletah ya Taya arnya lidahnya kasih lihat melulu. Nah kemudian kemudian orang yang berdoa mestinya jangan buru-buru supaya doanya itu jelas ya jangan sampai salah ngomong. Ya kita berdoa minta ya betul dengan bahasa kita boleh. Disitulah yang disebut ngirim itu itu ya sebedangkan mengaji bersolawat tahlil tahmid takbir tasbih dan sebagainya itu adalah bagian dari tawasul supaya Allah membuka apa pintu rahmatnya sehingga mengaburkan kiriman kita itu ya sehingga Allah ridha mengaburkan apa yang kita minta. Tujuan kita mengirimkan dengan doa tadi ya jadi bukan yasinnya bukan tahlil tahmid tahfir tasbihnya istifarnya bukan tapi itu tadi ya doa itu yang penting makanya ngirim itu kadang-kadang gak perlu lama-lama ya jadi yang penting intinya sementara kita tawasulnya ya yakin dengan iman yang kita sudah miliki kalau Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa Allah maha pengasih lagi maha penyayang Allah mencintai umatnya yang beriman dan sebagainya maka disitu keyakinan itu ya jadi kadang-kadang tawasulnya ada yang panjang ada yang tidak panjang tapi doa inti kirimanya justru itulah yang pendek biasanya ya intinya hanya minta kepada Allah supaya almarhum almarhumah orang tua kita saudara kita yang sudah meninggal dunia itu diampuni dosanya dimaafkan kesalahannya ya diterima amal ibadahnya dilatangkan kuburnya disayangi dirahmati dan ditempatkan di dalam surganya kan itu sebenarnya ya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga apa namanya ketenangan dan kebahagiaan lahir dan latin pakai bahasa kita cukup kan baca doa itu enggak lama bu ya enggak diulang-ulang paling lamanya diulang-ulang ya diulang lagi diulang lagi karena tadi masih masih pak ya pak beli kulit teletah misalnya gitu diulang lagi itu enggak apa-apa tapi sebenarnya kalau berdoa seperti itu kan enggak lama ya ya jadi segitu dan ngirimnya itu kalau bisa setiap bakas sholat juga kita kirim ya doa untuk almarhum almarhumah orang tua kita kakek buyut kita dan sebagainya semua yang orang-orang sudah meninggal mudah hulu kita itu sebenarnya kalau masalah ngajinya panjang dan tidak panjang itu tawasul sekali lagi itu tawasul tawasul itu apa sih jalan supaya Allah ridho ya jalan pendekatan kepada Allah supaya Allah itu ridho sayang kalau sudah ridho berarti kan nanti Allah sayang kalau sudah sayang apapun yang kita minta akan dikasih itu maksudnya jadi itu namanya tawasul tawasul itu artinya jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya cukup jelas ibu baik saya pikir hari ini sudah cukup akidah dan akhlak kita intinya apa intinya surat yasin kita baca dengan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan diambil pelajaran karena surat yasin itu ada pelajaran banyak sekali makanya kita nanti akan jelaskan sekarang sudah sampai ayat yang ke-6 insya Allah Jumlah depan kita akan bahas ayat yang ke-7 dan seterusnya sampai hatam surat yasin kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ila anta astagfiruka wa atuhu ilaih terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi taufiq balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi taufiq balidayah wabillahi taufiq balidayah mers防an merseng 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 mas rumah merseng bukan mas tidak Terima kasih.